hai oke halo guys selamat datang lagi di channel ini dan di video kali ini seperti biasa video flight simulator berhubung di video yang tak upload kemarin yang terakhir pakai explain itu ada beberapa dari kalian yang minta saya main pakai 787 lagi jadi di video kali ini saya main pakai prepare versi 5 dengan pesawat quality wing Boeing 787-10 livery singapore irelands rutenya sendiri kali ini kita akan berangkat dari singapore dengan tujuan di bali ini preflightnya sudah beres tinggal nunggu proses boarding yang selesai dan ini saya online di partsim kebetulan ada kontrol yang online di singapore jadi kalau gitu langsung aja lanjut di cockpit untuk request clearance dan proses boost and start oke guys selamat datang di cockpitnya 787 jadi ini pesawat posisi sekarang sudah pakai APU ground power unit sudah tak disconnect jadi ini pesawat harusnya sudah ready for boost back tapi saya belum request clearance jadi langsung aja ini tak set frekuensinya ke singapore radar untuk request clearance terlebih dahulu singapore radar singapore 123 request clearance to bali flat level 390 clear to bali departure venex 3 foxtrot venex 3 foxtrot venex 3 foxtrot venex 3 foxtrot venex 3 berarti runway to zero right sudah di set di fmc ya terus plat level 310 langsung aja tadi enggak ada initial climb berarti semuanya sudah ready langsung tak siapin pesawatnya dulu ini fuel pump bisa set ke on ini seatbelt hampir kelupaan set ke on juga terus langsung request pushback ya biar enggak kelamaan singapore 123 ready for push and start stand bravo 10 singapore 123 oke squad mode charlie pushback approve face north singapore 123 oke squad mode charlie terus kita pushback sudah approve berarti beacon light bisa on langsung request pushback dari GSX ya Hai not berarti ini nose to the left departure check completed bypass pin inserted release parking brakes oke guys ini sekarang GSX sudah eh tak ganti ke unicom dulu ya kalau udah berisik oke jadi ini GSX sudah minta rilis parking brake langsung aja oke untuk starting engine hidrolik di set ke auto dulu terus yang ini yang primary ini di set ke on kalau sudah di 787 ini langsung dua-duanya dinyalain barengan jadi langsung aja engine start switchesnya ini set ke start dua-duanya langsung ke fuel control ini juga di set keran dua-duanya ya kalau set ini berarti tinggal nunggu proses pushback aja ini dari GSX kalian tak kasih sedikit info flight kali ini aja di sesuai tadi dari clearance kali ini diparcer nanti pakai runway to zero right Hai SID nya Vennix 3 voxtrot nanti cruising di flight level 390 dan service wind di canggih saat ini 110 degree 5 knots dengan lokal finishnya 1007 diparcer nanti pakai flat 5 ini autoplex sudah kata set ke RTO dan trim juga sudah di set ya 3.5 untuk arrival sendiri nanti expect arnav runway zero niner di Bali jadi kurang lebih info untuk flight kali ini seperti itu kalau gitu simak aja terus flight kali ini sampai nanti kita landing di Bali ya nih frekuensinya tak balikin ke Singapura radar aja singapura 528AV just to let you know my online time is uh one hour and ten minutes or more which is uh longer than what you have uh what you have connected uh just now so uh in the future it will be great if you check the ATC online as well hai 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 Oke untuk taxi ini nanti paling expect Victor 5 terus Whiskey Whiskey One ya jadi ini terutama ke kiri terus nanti kedua kanan sampai ujung di runway ya parking brake set ini engine sudah nyala kalau gitu app view bisa set ke off dan overrated nya berarti beres ya app view sudah off, wheel pump sudah on, engine start switch sudah normal, beacon light on, seatbelt on, ini berarti tinggal nanti di taxi light untuk taxi dan set ke flat 5 untuk departure singapore one two three request taxi singapore one two three taxi Victor 5 Whiskey Hoding Fire Whiskey One, runway two zero right taxi Whiskey 5 correction Victor 5 Whiskey Whiskey One, runway two zero right, singapore one two three oke oke guys sedih seperti biasa ya tak taxi dulu nanti lanjut lagi waktu sudah dapat take off clearance singapore one two zero right, singapore one two three ready for departure singapore one two three ready for departure oke guys, ini sudah clear for take off, berarti langsung aja seru pelat bisa on terus dan tadi ticketsnya sudah set ke TRE ini kalau di FACIM ada transmisi itu agak berisik saya juga bingung ngomongnya oke line up runway to zero right langsung aja landing light semua on taxi lightnya off di 787 ini chrononya otomatis jadi langsung aja kita take off ya oke stabilis toga 80 knots rotate rotate positive climb keep up oke autopilot on Malaysia 2552 squad given is 2211 not 2212 oke people 15 233 light and wearable runway to zero right plane to net we've lancer the right set number five singapore 123 identified, climb unrestricted, collect level 390, proceed direct DOS no climb unrestricted, protafel 390, direct DOS no, singapore 123 flaps 1 oke kita clear direct DOS no, berarti DOS no execute ya oke, flaps up wah ini peloknya terlalu tajem, kalau gitu tak direct sekali lagi biarin terlalu tajem peloknya ya oke guys, jadi ini sekarang flaps sudah up berarti landing light yang NOS bisa di set ke off dan tak rasa cuma itu aja, karena ini autobreaknya sudah langsung otomatis ke off ya waktu tadi take off kalau gitu untuk departure segini aja semoga nanti di Bali ada etis yang online seperti biasa ini tak cinematic dulu nanti lanjut lagi waktu sudah mau landing di Bali oke guys, lanjut lagi chat ini sekarang sekarang sudah 2 jam 7 menit flight time ini posisi sekarang sudah di final course runway 09'er ya ini RNP approach di 787 ini saya nggak tahu approach-nya ini dipencet atau nggak waktu RNP tapi ini tak bikin kayak itu ya di 737 jadi pakai LNAF sama VNAF kalau salah ya mohon map ini kita sudah below 3000 kalau gitu langsung aja gear down clap 20 ya gear down berarti speed back bisa di arm terus anggap aja ini clear to land berarti landing light bisa on semua taxi light juga bisa on ya untuk landing ini nanti pakai flaps 30 dengan VRAE plus 5 nya 148 oh ya dan tadi untuk departure mohon maaf ya itu tadi tak lihat videonya itu ternyata salah settingan OPS kemarin jadi saya tuh ceritanya nyoba-nyoba settingan OPS biar gimana caranya biar lebih enteng ya gara-gara nggak bikin video jadi lupa buat balihin settingan ke yang biasa saya pakai jadi tadi scalingnya itu salah jadi waktu gerak-gerak kameranya kayak ngeblur-ngeblur gitu ya tapi saya yakin juga banyak kalian yang nyekipnya cuma di arrival jadi saya yakin hanya beberapa yang nonton di parsernya ya dan kalau mau tak pulang rasanya sayang sekali karena kebetulan pas ada ATC tadi ya tapi ini di Bali nggak ada ATC jadi ya wis langsung aja lah tak terusin videonya ya oke ini langsung set ke minimum di 320 barunya ini aslinya 270an tapi tak tambah 50 ini headingnya set ke heading 087 ya oke ini speednya langsung turunin kita ke flaps 30 langsung 148 wah ini kalau nggak mau desain dia oke ini dia mulai desain ya tapi ketinggian tapi harusnya masih kekejar ya karena nggak gitu-gitu jauh banget dari desain profilnya ini oke itu runway sudah inside di depan surface wind di Bali saat ini 140 degree 6 knots local finish 1009 dari kanan anginnya ya untuk goronnya sendiri 3000 coba ini tak set ke 3000 ngacu nggak oh aman ya berarti ini langsung aja set ke goron altitude berarti sekarang sudah tinggal landing aja ini ya langsung aja tak disconnect autopilot karena ini pesawatnya kok level off sendiri landing manual ya ini hudnya 787 nya nggak tak pakai karena seingat saya dulu pernah pakai 787 nya hudnya ini nganu ya nggak pas ya yang landing di Bali waktu itu saya pernah bikin video pakai 787 juga rutenya juga sama kayaknya Singapur ke Bali kalau nggak salah 500 400 approaching minimums minimums 300 200 200 100 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 reverse normal 60 notch manual brake wah sayang sekali nggak bisa fakeit yang ini ya jadi fakeit yang exit berikutnya aja oke selamat datang di Bali flight time 2 jam 12 menit ini disini ya elapsed time ini chrononya ini kalau gitu ini landing light langsung aja dimatiin terus ini kita kurangin kecepatan packet di November 3 ya oke ini kita lurusin deteksi way dulu baru clean up ya soalnya rata susah ini kalau sudah lurus baru clean up ini berarti stroplet bisa off terus stick case nya stand by speed brake bisa ditutup sama flapnya di retrack auto brake juga set ke off terus weather radar bisa off app view dinyalain oke gate ke gate 21 aja request volume ini nggak perlu ini sudah gate 23 2221 berarti setelah ini ya mantap ya prepare untuk next mungkin saya bakal nyoba pakai MSFS karena ada beberapa update-an itu ya playbware e320 sudah ada venef nya itu jadi kemungkinan besar next video pakai MSFS nya oke Marshaler inside taxi light bisa off oh iya saya lupa nge-start volanta ya jadi nggak bisa lihat landing rate nya jangan lupa jangan lupa selamat menikmati oke stop parking brake bisa di set APU sudah running kalau gitu langsung aja engine nya dimatiin ya engine mati berarti fuel pump ini juga bisa di set ke off terus speaker light off sama seatbelt send bisa ke off hidrolik juga off semua ya oke guys jadi terasa untuk virtual flight kali ini dari singapur ke bali pakai 787 bisata akhiri karena ini pesawat juga sudah parkir jadi saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan seperti biasa nanti kita ketemu lagi di video yang lain selamat menikmati